Pemirsa kebakaran kembali menghanguskan sebuah rumah yang berada di Simpang Sungai Rengas, RT3, Kecamatan Maruseboulu, Kabupaten Patanghari. Api membakar rumah pada minggu 14 Mei 2023. Dalam insiden ini, satu unit mobil dan sepeda motor milik Irwanto turut hangus terbakar. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Patanghari. Kali ini api menghanguskan rumah milik Irwanto yang berlokasi di RT3, Simpang Sungai Rengas. Kebakaran disinyalir terjadi akibat korsleting listrik, hingga menghanguskan satu unit mobil dan satu unit motor yang tidak bisa diselamatkan. Tim Damkar yang berjibaku melakukan pemadaman, sedikitnya menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Selama 1,5 jam, tim Damkar berhasil menguasai api hingga api berhasil padam. Beruntung dari kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa. Zulhandala, petugas Damkar, menjelaskan kebakaran terjadi diduga akibat konsleting listrik. Di lokasi kebakaran, RT3, Cosentico, Irwanto, Simpang Sungai Rengas. Penyebab kebakaran? Aliran listrik. Ada kendaraan yang terbakar? Kendaraan yang terbakar, mobil, motor. Apakah ada korban jiwa? Korban jiwa tidak ada. Berapa lama dalam proses pemadaman? Lama dalam proses pemadaman 1 jam, 30 menit. Berapa armada yang diterjunkan? Armada yang diterjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Selamat Riyadi, JET TV melaporkan.